Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai Abu Janda Karena kemarin Abu Janda ini dilaporkan Oleh pihak KNPI ke Baris Grimpolri Karena Tulisannya di Twitter Ini dianggap adalah rasis kepada Natalus Bigai Sehingga ini pun menjadi perbincangan Di masyarakat Dan pihak KNPI Ini meminta supaya Pihak kepolisian ini segera Menindak kepada Abu Janda Tetapi Abu Janda juga menyampaikan Serangan balik kepada Pihak KNPI bahwa Pihak ketua KNPI Ini adalah Pembela dari FBI Dan Ini tidak terima Dan ini merupakan Dendam politik Karena Hayabrisik ini ditahan Ini pernyataan kemarin Yang disampaikan oleh Abu Janda Jadi boleh saja orang Ini membela diri Tetapi Membela diri itu harus Rasional Terkait apa yang dilaporkan Kepada pihak polisi Terkait rasisme Apakah tulisan dari Abu Janda ini Rasis atau tidak Harusnya itu yang menjadi patokan Tetapi Abu Janda ini Melebar alasannya Kemana-mana Dan itu tidak masalah Namanya Argumentasi untuk Membela diri Tetapi pada akhirnya Nanti pihak kepolisian Apakah ini masuk Rasisme Atau tidak Nah teman-teman Ada hal yang menarik Terkait Abu Janda ini Ini kita ambil beritanya Dari kumparan Bahwa Ibu Susi Bujiastuti Mantan Menteri KKP ini Mengajak Kepada masyarakat Untuk unfollow Orang-orang yang membuat Gaduh Pernyataan yang Ini kontroversial Termasuk kepada Abu Janda Nah teman-teman Kita akan lihat beritanya Terkait Ibu Susi Bujiastuti Yang mengajak netizen Untuk unfollow Terhadap Akunnya Abu Janda Nah ini kita lihat Beritanya di kumparan Teman-teman Susi Bujiastuti Ajak netizen Unfollow Akun Abu Janda Ini sampai-sampai Ibu Susi Bujiastuti Ini Ikut Memberikan Arahan Ikut memberikan Masukan kepada Pak netizen Untuk unfollow Terhadap Akunnya Abu Janda Kita lihat beritanya Teman-teman Susi Bujiastuti Mengajak netizen Atau pengguna Media sosial Untuk berhenti Mengikuti Unfollow Akun-akun Yang suka Membuat keruh Suasana publik Misalnya Akun-akun Yang suka Menyebar Kepencian Ataupun Berita Bohong Ajakan ini Ditulis Susi Di akun Twitter resminya At Susi Bujiastuti Seperti Reply saya terdahulu Ayo Unfollow Daripada kita Tidak nyaman Tulis Susi Pada Jumat 29 Januari 2021 Nah ini teman-teman Gambarnya Pak Permadi Arya Alias Abu Janda Yang ini Membuat Heboh Republik Terkait Pernyataan-pernyataannya Yang pertama Kemarin Adalah Pernyataan Terkait Evolusi Sudah Evolusi Kau Pernyataan ini Ditujukan Kepada Natalus Pigai Kemudian Ada lagi Tentang Islam Islam Arogan Dan sebagainya Ini kan Kalimat-kalimat Yang Membuat Tidak nyaman Publik Karena Hal-hal Seperti ini Kan tidak perlu Disampaikan Ke publik Cuitan Susi Itu Mengomentari Berita Dari media Online Soal Pernyataan Penggiat Medsos Permadi Arya Alias Abu Janda Di akun Twitternya Abu Janda Di Twitternya Menyebut Soal Islam Arogan Hingga Menimbulkan Keriuan Di lini Masa Twitter Islam Arogan Katanya Wah Ini gimana Orang ini Saya pikir Saatnya Dihentikan Ojaan-ojaan Model Seperti ini Yang Selalu Menyinggung Perasaan Publik Tidak Sepantasnya Di masa Pandemi Hal-hal Yang Tidak Positif Dibiarkan Ayo Kita Unfollow Dan Jangan Pedulikan Lagi Orang-orang Seperti Ini Salam Sehat Dan Damai Kata Susi Ayo Unfollow Untuk Kedamaian Dan Kesehatan Kita Semua Ayo Cuit Susi Lagi Jadi Ibu Susi Mengajak Unfollow Jadi Jangan Diikuti Abu Janda Intinya Begitu Teman-teman Jadi Unfollow Tidak Menjadi Subscribe-nya Tidak Menjadi Pengikutnya Abu Janda Saat ini Diperkarakan Ke Polisi Oleh DPP KNPI Laporan Tersebut Terkait Dugaan Rasisme Terhadap Tokoh Papua Natalius Pigai Di akun Twitter At Permadi Aktivis Satu Laporan Diterima SPKT Baris Krim Polri Dengan Nomor STTL Garis Miring 30 Garis Miring 1 Garis Miring 2021 Garis Miring Baris Krim Tertanggal 28 Januari 2021 Dalam Melaporan Tersebut Pemilih Akun Twitter Dijerat Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 27 Ayat 3 Dan Atau Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Pasal 3 10 KHP Dan Atau Pasal 3 1 KHP Dengan Tentang Diskriminasi Etnis Nah Itu Teman Teman Pasal Pasal Yang Akan Dikenakan Kepada Abu Janda Karena Dilaporkan Oleh Bihak KNPI Menurut Ketua Bidang Hukum DBK KNPI Medi Lubis Pemilik Akun Twitter Tersebut Diduga Menghina Natalus Bigai Yang Berpotensi Merusak Persatuan Bangsa Khususnya Di Papua Dugaan Ujaran Kebencian Yang Memakai Sara Dalam Tweetnya Tanggal 2 Januari 2021 Yang Menyebut Kau Natalus Bigai Sikau Ujar Medi Kamis 28 Januari 2021 Atas Laporan KNPI Tersebut Abu Janda Berkomentar Di akun Twitternya Mau main-main Laporan-laporan Ke polisi Isu Rasisme Bang Haris KNPI Pace Natalus Bigai Yuk Main kita Kita Lihat Laporan Siapa Yang Diproses Nah Ini Teman-teman Setelah Dilaporkan Ternyata Ada tweet Lagi Dari Abu Janda Jadi Menantang Lapor-laporan Kalau sana Laporan Maka saya Juga akan Laporan Laporan Siapa Nanti Yang Akan Diproses Itu Kira-kira Maksud Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Jadi Main Lapor-melapor Tetapi Sampai Saat Ini Kita Juga Belum Melihat Apakah Abu Janda Melapor Kepada Pihak Kepolisian Yang Ditujukan Kepada Hadis Pertama Yaitu Ketua DB KNPI Kita Belum Lihat Itu Teman-teman Abu Janda Terkenal Dengan Pernyataan Yang Kontroversial Pria Itu Juga Dikenal Sebagai Relawan Jokowi Itu Sudah Berkali-kali Dilaporkan Tapi Jumlah Kasus Yang Dilaporkan Itu Tak Ada Kabarnya Dan Sampai Saat Ini Abu Janda Masih Berkegiatan Seperti Biasa Daftar Pelaporan Terhadap Abu Janda Ke Polisi Bisa Klik Di Tautan Ini Sudah Lima Kali Abu Janda Terkait Unfollow Yang Disampaikan Oleh Ibu Susi Bujastuti Kita Lihat Beritanya Teman-teman Apa Tanggapan Abu Janda Terkait Pernyataan Ibu Susi Bujastuti Ini Kita Baca Dari Kumparan News Abu Janda Jawab Susi Bujastuti Soal Ajakan Unfollow Kita Lihat Apa Tanggapan Abu Janda Mantan Menteri KP Susi Bujastuti Mengajak Netizen Unfollow Akun Media Sosial Abu Janda Hal itu Karena Abu Janda Dianggap Menimbulkan Keresahan Atas Postingan Merespon Hal itu Permade Arya Abu Janda Mengatakan Sikap Susi Tidak Dewasa Ia menyebut Susi Bagian Dari Sumbu Pendek Wow Ini Satu Pernyataan Yang Ini Menimbulkan Kontroversi Lagi Teman-teman Katanya Ibu Susi Bagian Dari Sumbu Pendek Pertanyaannya Adalah Apa Sumbu Pendek Jadi Pernyataan Pernyataan Seperti Ini Bisa Menimbulkan Riuh Di Publik Menimbulkan Kegaduan Jadi Katanya Abu Janda Ibu Susi Adalah Bagian Dari Sumbu Pendek Ini Bisa Menjadi Laporan Berikutnya Ya Di kolom Komentarnya Aku Juga Cuma Bisa Bilang Ibu Susi Jangan Sumbu Pendek Gitu Kata Permade Arya Keberkumparan Jumat 29 Januari 2021 Permade Meminta Susi Agar Lebih Kreatif Menyampaikan Pendapat Ia Menegaskan Telah Memberi Klarifikasi Atas Postingannya Terkait Islam Arogan Ternyata Sudah Memberikan Klarifikasi Jangan Sumbu Pendek Kreatif Sebenarnya Sama Pak KH Sudah Klarifikasi Tapi Keburu Tayang Ujar Permade Sebelumnya Susi Pujastuti Mengajak Netizen Atau Pengguna Media Sosial Untuk Berhenti Mengikuti Atau Unfollow Akun Akun Yang Suka Membuat Keruh Suasana Publik Misalnya Akun Akun Yang Suka Menyebarkan Kepenjian Ataupun Berita Bohong Ajakan Ini Ditulis Susi Di Akun Twitter Resminya At Susi Pujastuti Seperti Replay Saya Terdahulu Ayo Unfollow Daripada Kita Tidak Nyaman Tulis Susi Pujastuti Pada Jumat 29 Januari 2021 Nah Itu Teman-teman Yang disampaikan Oleh Ibu Pujastuti Untuk Rame-rame Unfollow Terhadap Akun-akun Yang Menyebarkan Berita Bohong Akun-akun Yang Menyebarkan Kebencian Apalagi Akun-akun Yang Selama Ini Membuat Geruh Suasana Seperti Halnya Akunnya Permade Aria Alias Abu Janda Ini Mengajak Ibu Susi Untuk Unfollow Artinya Tidak Mengikuti Akun-akun Seperti Itu Tetapi Permade Aria Juga Menjawab Teman-teman Katanya Ibu Susi Pujastuti Jangan Berpikir Seperti Sumbu Pendek Dan Ibu Susi Ini Katanya Bagian Dari Sumbu Pendek Ini Pernyataan Yang Menohok Dari Permade Aria Kepada Ibu Susi Pujastuti Padahal Maksud Ibu Susi Pujastuti Adalah Agar Kita Tidak Mengikuti Akun-akun Yang Selama Ini Membuat Riuh Suasana Publik Yang Membuat Kegaduan Dan Ini Ditujukan Kepada Permade Aria Dan Permade Islam Arogan Katanya Dia Sudah Membuat Klarifikasi Tetapi Apapun Alasan Klarifikasi Tetapi Pernyataan Itu Membuat Suasana Tidak Nyaman Di Publik Jadi Benar Saja Kata Ibu Susi Kita Unfollow Saja Akun-akun Seperti Itu Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Pernyataan Ibu Susi Pujastuti Yang Mengajak Netizen Untuk Unfollow Akun-akun Yang Membuat Kegaduan Yang Membuat Karyuan Publik Yang Membuat Kita Tidak Nyaman Termasuk Akunnya Abu Janda Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh